ini namanya kalau teman-teman belum tahu ini namanya rear axle ya jadi ini secara keseluruhan diferensial atau kardan terus disininya rear brake atau rem belakang terus disininya ada final drift ya ngomongnya teman-teman ya ini udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain mudah-mudahan dapat juga kayak orang-orang ditambang amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya jadi di video kali ini pengen sharing dikit ya teman-teman atau cerita lah ya jadi mengenai unit tambang dan yang masalah unit-unit yang ada di tambang atau memang peralatan-peralatan yang ada di tambang ya jadi di depan ini ya teman-teman salah satu komponen yang ada di unit yang yaitu unit HD umatsu ya di ini eh posisinya namanya kalau teman-teman belum tahu ini namanya rear axle ya jadi ini secara keseluruhan diferensial atau kardan terus disininya rear brake atau rem belakang terus disininya ada final drive ya ngomongnya teman-teman ya ini final drive jadi planetary gearnya ada di dalam sini teman-teman ya Nah itu ini tampilannya untuk HD HD 465 strip 7 maupun strip 7R lah ya Nah ini posisinya jadi posisi final drive teman-teman dia itu nempel ke brake jadi pada saat memang langsung breaknya aktif ya dia nyetop putaran yang ada di final drive nah ini untuk dudukan tire nya ya alias ban nya ini bagian ban dalam ini bagian ban luar teman-teman ya kalau teman-teman lihat video sebelum-sebelumnya lihat masalah HD 465 ya inilah ini komponennya kalau dibilang gede ya kalau dibandingin unit-unit konvensional biasa ya pasti gede ya teman-temannya segede gitu ya tuh ya nanti kita lihat bagian depan nah ini kalau bagian pin ini teman-teman ini untuk suspensi belakang jadi dia untuk dudukan suspensi belakang nah untuk ini untuk plug pengisian dan dibawah untuk plug drain nya untuk ngedrain nya ya ngabisinnya ini sama ya ini untuk pin suspensi di bagian belakang disitu nah ini brake nya sama ini bagian sebelah kiri ya ini untuk rear brake nya ini final drive final drive nya nih tire nya jadi bautnya disini dimonting kalau untuk tampilan inputnya kayak gini teman-teman nah itu jadi input shaft nya di apa eh rear brake nya HD465 ini disini jadi dia ada coupling ya atau yoke di sini teman-teman jadi dia nempel untuk muterin si shaft nya atau yang ada di sini ya bevel gear nya ada di dalam nah itu nah itu juga sama untuk posisinya eh radius root nya ini untuk posisi pin di tokrut nya ya pin tokrut yang sering biasanya sering patah teman-teman nah biasanya kalau misalkan memang di rear brake kondisinya dia bocor itu macam-macam teman-teman atau ada posisi di plug ada rata-rata di floating seal floating seal nya ini kalau misalkan ada umur dan memang oldie nya juga harus kejaga ya teman-teman floating seal nya biasanya bocor udah bocor tuh kalau posisi differential nya nah ini kan cuma kebocorannya cuma ada di plug nya aja nah ini udah dipasang seten ya jadi bisa tegak kayak gini ya di improve teman-teman jadi dibuat seten duduk di bawah sini juga dibuat seten jadi dia benar-benar duduk tapi topinya belum dipasang tuh nah ini yang namanya select adjuster teman-teman select adjuster itu fungsinya untuk menyeimbangkan fungsinya putarannya ya nih select adjuster dia oldie di dalamnya nih seal input nah kelemahannya biasanya seal input ini bocor teman-teman jadi seal input ini bocor ya memang harus ada program resheal atau ganti seal nya ya nah dan memang di sini kalau differential itu memang ada program untuk nge-just nya juga ya jadi untuk treat contact ketemuan antara gigi dengan gigi nya di bevel gear nya itu harus diatur lagi teman-teman jadi harapannya umurnya bisa lebih panjang gitu ya komponen differential nya ini tampilan dari sisi dalam dari rebrick ya jadi brick bagian belakang ya nah ini tanah-tanah kayak gini posisinya di hubnya jadi ini namanya kalau casenya final drive itu namanya hub jadi hubnya final drive ya housing namanya housing nah itu tampilannya ya tuh dispen kayak gitu tuh jadi biar biar tahu itu aja ya video singkatnya aja terkait unit tambang jadi harapannya bisa jadi informasi ke teman-teman di luar sana apa ini namanya jadi namanya ini rear axle jadi gabungan antara differential brake atau rem belakang dengan final drive ya teman-teman jadi untuk posisinya penggerak belakang di unit HD 465 strip 7 atau 7R di komatu itu aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati